Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengundang perwakilan Indonesia sebagai tamu kehormatan di musim ibadah haji 2016 kita langsung bergabung dengan Wahid Ahmad Haryono dan Jurkamera Adi Prasetya yang ada di Mekah Arab Saudi Wahid, apa yang dibahas Raja Salman saat menerima perwakilan Indonesia sebagai tamu kehormatan? Ya Egan, sebelum saya sampaikan mengenai informasi pertemuan Ketua DPR Adi Prasetya dengan Raja Arab Saudi Raja Salman saya ingin jelaskan terlebih dahulu situasi di lokasi di dekat Jamarat atau tempat pelontaran Jumroh di Mina saat ini bisa terlihat di belakang saya ribuan jemaah haji keluar dari lokasi Jamarat mereka baru saja melontar Jumroh untuk mengambil nafar awal jemaah yang mengambil nafar awal adalah jemaah yang bermalam hanya 2 malam di Mina sedangkan pilihan lainnya adalah bisa bermalam 3 hari namun mereka memilih mengambil 2 malam dan hanya melempar jumroh 3 kali yaitu 7 keakobah, 21 lemparan di hari pertama dan 21 lemparan di hari kedua jemaah yang mengambil nafar awal ini ingin setelah melempar Jumroh harus kembali ingin segera kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wadah atau tawaf perpisahan sebelum mereka pulang ke tanah air mereka sementara pada hari ini berlaku larangan bagi jemaah haji Indonesia yaitu pada pukul 10 hingga pukul 14 waktu Arab Saudi jemaah Indonesia tidak diizinkan untuk melontar Jumroh pada jam-jam tersebut untuk mengurangi atau meminimalir risiko yang kemungkinan bisa terjadi sementara itu terkait pertemuan antara Raja Salman dengan ketua DPR Adi Kumarudin menjelaskan saat bersilaturahmi dengan jemaah haji khusus Maktur malam tadi Adi menjelaskan bahwa dia mendapat undangan khusus untuk makan dengan Raja Arab Saudi Adi menjelaskan bahwa dia menyampaikan rasa terima kasih mewakili pemerintah Indonesia karena pemerintah Raja Saudi telah memberikan layanan jemaah haji dengan baik kepada jemaah haji Indonesia namun demikian Adi Kumarudin juga telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang bisa diperbaiki pada tahun-tahun mendatang diantaranya adalah masalah kuota dia juga menyampaikan hal itu kepada Raja Salman dan juga mengenai lokasi atau jauhnya jarak tenda-tenda Indonesia menuju ke Mina Adi berharap hal ini bisa diperbaiki pada tahun depan untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut DPR akan membentuk suatu tim khusus yang untuk verifikasi dan juga menindaklanjuti muhibah ketua DPR kali ini dan berikut kutipan pernyataan ketua DPR Adi Kumarudin mengenai hasil pertemuan dengan Raja Salman, Raja Arab Saudi Pada saat itu kami sampaikan terima kasih atas undangannya satu kehormatan buat Indonesia kami diundang 6 orang sebagai tamu Raja dan kami sangat dihormati mendapatkan pelayanan yang sangat bagus dari pelajaran dan saya sampaikan kesempatan itu sebab itu ucapkan terima kasih atas pelayanan haji Saudi tahun ini yang relatif jauhnya baik persiapannya dibanding yang lalu tahun yang lalu saya memberikan apresiasi kepada pemerintah sama Indonesia